Oke, balik lagi sama gue, Aji Gorai. Apa kabar teman-teman semua nih? Semoga sehat-sehat selalu ya. Karena ada aja ya yang nanya, Bang, chipset ini bisa nggak? Gitu ya? Yaudah, gue coba buat video seperti ini ya, bro. Waktu pas pertama kali ITER SX emulator ini rilis di Android, gue itu pake perangkat yang RAM-nya 3GB dengan chipset SD450. Waktu itu channel ini emang belum mulai membuat konten seperti ITER SX ini ya. Apakah waktu itu HP gue bisa? Jawabannya nggak bisa. Di Playstore nggak support, bahkan download di webnya juga pas diinstall, itu gagal terus karena emang nggak compatible. Tapi setelah ITER SX ini update terus, akhirnya bisa juga diinstall. walaupun downloadnya lewat web. Karena ITER SX update lagi-update lagi, akhirnya SD450 sudah support dan bisa download lewat Playstore. Waktu itu ya, kalau sekarang harusnya sih sama. Dan akhirnya, gue download game kesukaan gue. Penyimpanan internal gue cuma 32GB. Sedangkan ukuran file gamenya itu hampir 7GB lebih. Penyimpanan sekarat, RAM gue juga sekarat ya. Apakah gamenya lancar? Jawabannya tidak lancar. Bisa berjalan, tapi berat atau slow-mo. Tapi bisa diatasi, bro. Tenang aja. Spek yang direkomendasikan untuk menjalankan game di ITER SX itu adalah, yang setara dengan SD845 atau 800an. Kalau yang tertulis di APK ITER SX-nya. Dan harusnya, di bawah minimum spek yang direkomendasikan, masih bisa untuk menjalankan. Tapi tentunya, membutuhkan lebih banyak settingan, bro. Jadi, ada beberapa yang harus dicocokkan settingannya sesuai perangkat. Dan gak semua game sama settingannya. Ada beberapa game yang berbeda settingannya. Seperti yang gue tampilin di layar ini ya. Karena waktu itu, ITER SX fitur settingannya belum sekomplek ITER SX yang versi sekarang ya. Jadi, disini kalian bisa, nanti bisa coba ikutin aja, settingan yang ada di video ini. Jadi, disini gue akan membuat, si settingannya itu, si gamenya berjalan menjadi cepat gitu. Ini akan terasa cepat, kalau teman-teman menggunakan SD800 ke atas. Nah, makanya untuk, SD800 ke bawah, 700 ke bawah, atau 600 ke bawah, cocok menggunakan settingan yang ini. Pertama, di game God of War dulu ya. Karena kan setiap game itu berbeda-beda. Waktu itu, gue menggunakan SD450. Untuk tingkat siklus, disini gue menggunakan di 50%. Terus untuk lewat siklus, disini gue menggunakan di maksimum 3. Nah, ini selanjutnya, di checklist, di checklist ya. Dan, tidak di checklist, dan di checklist. Nah, untuk kontrol kecepatannya, disini, di non-aktifin aja. Kalau semisal, untuk perangkat yang low-end banget nih, ya, yang nggak 1GB juga, RAM yang nggak 2GB. Seenggaknya RAM-nya 4GB-an ya. Untuk kontrol kecepatan, kita matiin aja disini. Di pengaturan grafis, SD450 itu, cocoknya di render GPU OpenGL. Dia akan terasa lebih lancar. Kalau sekarang, satu kali resolusi itu, udah nggak terasa burik ya. Kalau kalian menggunakan, I3S yang versi Alpha yang sekarang nih. Yang ini mah versi yang di Playstore ya gue ya. Untuk akurasi blending disini, pilih minimum. Tapi nanti si cahaya game God of War-nya agak merdup ya. Tapi nggak apa-apa, ini bisa membantu meringankan si gamenya juga. Untuk mode download perangkat keras, disini, pilih yang non-aktifkan. Untuk Mediatek gitu ya, disini, dan render yang menggunakan render Vulkan juga, disini diaktifin ya. Cuman, sayangnya disini, nanti suaranya jadi ikut kecepatan. Tapi bisa diatasin, dengan cara kalian memakai fitur yang ini. volume-nya ya, eh volume-nya, audionya. Nah cuman ya gitu, jadinya tuh nggak sinkron ya. Si suara karakter sama, pergerakannya gitu, pergerakan mulutnya. tapi sekali lagi, itu nggak apa-apa. Yang penting gamenya bisa berjalan dengan lancar, nggak terlalu berat-berat banget gitu ya. Di pengaturan lanjutan ini, ini sesuai dengan pengaturan cepat ya. Seperti yang disarankan Aether SX, yang tidak di checklist yang ini aja. Untuk konversi palet GPU-nya juga, nggak semua HP sama ya, kalian bisa non-aktifin, sekiranya lebih lancar, kalian non-aktifin. Tapi sekiranya lebih lancar diaktifin, diaktifin gitu ya. Untuk flash otomatis di checklist. Selanjutnya, teman-teman bisa ikutin ya, kayak gini ya. Selanjutnya ini nggak ada lagi yang diubah-ubah. Nah, jadi seperti ini ya. Ini untuk settingan, supaya gamenya lumayan berjalan, agak lancar gitu ya. Nggak terlalu berat banget gitu. Karena ya, seperti yang gue bilang tadi, setiap game itu berbeda-beda kan settingannya. Contoh, sekarang ke Resident Evil 4. Teman-teman di sini bisa pilih tingkat siklusnya di 50. Nah, kalau di God of War itu, pilihnya di maksimum 3. Teman-teman di sini bisa pilih di normal. Kurang lebih sama sama settingan game God of War. Cuman bedanya ada di pengaturan sistem aja untuk tingkat siklus sama pelewat siklus. Nah, jadi buat teman-teman yang masih nanya, apakah bang chipset ini bisa atau nggak bang? Jawabannya sekarang sudah bisa ya. Ether SX sudah memperluas minimum spesifikasi untuk perangkat low-end ya. Sekarang udah tersedia di Playstore, teman-teman bisa download. Tapi ya gitu ya, akibatnya, perangkat low-end itu, ia tuh akan memerlukan lebih banyak settingan gitu. Jadi kalian tuh harus setting-setting-setting, banyak-banyak setting gitu. Beda dengan perangkat yang speknya tinggi gitu. Ya, kalau yang spek tinggi mah, tinggal menggunakan pengaturan bawaan dari Ether SX-nya aja, itu udah bisa enak itu mainin. Beda dengan perangkat low-end ya, atau spek low, teman-teman harus setting-setting lagi untuk masing-masing per gamenya. Ya, jadi intinya, untuk low-spek, sebenarnya bisa. Untuk memainkan game ya, untuk sekarang, bisa. Gitu bro. Oke, jadi kira-kira segitu aja dari gue, kurang lebihnya mohon maaf, apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan seputar Ether SX, coba teman-teman komentar ya, di kolom komentar, siapa tahu gue bisa ngebantu gitu ya, atau nge-share-nge-share setting-settingan game-game yang pernah gue mainin gitu, siapa tahu cocok. Buat teman-teman coba settingannya gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, gue Aji Warai, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.